Assalamualaikum Buya, saya Adrian dari Maluku mau bertanya, saya pernah kehilangan sesuatu yang umpamanya seharga 100 ribu, saya betul-betul tahu dan pasti orang itu yang mencuri dan karena hati saya marah merasa tidak dihargai karena diambil tanpa izin hati saya rasanya marah sekali Buya dan terus saya balas dengan mengambil sesuatu milik orang tersebut dengan niat agar yang diambil mereka bisa saya ikhlaskan dan saya mengambilnya lebih sedikit nilainya lebih lebih sedikit nilai harganya Buya itu hukumnya bagaimana Buya mohon bercerahnya setan tahu anda itu orang baik sehingga kalau goda langsung kepada anda itu susah makanya caranya setan goda anda goda orang lain dulu ada orang lain disuruh nyuri barang anda akhirnya orang itu nyuri barang anda akhirnya anda marah setan berhasil goda anda tapi tidak langsung nah ini hati-hati dengan setan jadi uang anda dicuri oleh orang orang itu dipisiki sama setan harapannya setan apa anda nanti marah anda melakukan yang serupa kata setan gampang mancing satu dapat dua anda kepancing sama setan maka kalau anda orang yang sadar kemuliaan uang anda diambil dua pilihan bukan berarti dua pilihan pertama enggak sebelum kita memberikan pilihan ini kita pastikan dulu dong karena bisa jadi mirip uangnya namanya uang 100 ribu misalnya kan sama semuanya tidak pastikan dia mencuri belum tentu kalau anda tahu itu tanda uang bisa sadar orang lain naruh di tempatnya dia enggak boleh kalau masalah pencurian enggak gampang dibuktikan dulu ditanya kemudian dimana tempat dan kemudian apakah anda telah mengambil di tempat apakah anda telah menyimpan di tempat yang benar enggak mudah menuduh orang mencuri mengatakan dia mencuri ini bahaya sekali kita masuk wilayah prasangka buruk gara-gara sepeda kuada disana dicuri oh bukan bukan dicuri bahkan mungkin itu orang nolong ada sepeda dibikir jalan dimasukkan ke rumahnya ayo mungkin juga uang itu jatuh disimpan sama dia jadi jangan terburu-buru menuduh orang melakukan dosa mencuri barang kita ya ini enggak boleh pertama kemudian bukti anda lagi melihat anda lagi di loteng atas duit anda di atas meja dia ngambil sambil toleh benar-benar ngambil nah ini baru yakin anda di loteng di tingkat atas kelihatan di meja ada duit anda ada orang mengendap-ngendap ada orang berjalan perlahan tiba-tiba mengambil uang anda anda kelihatan dengan mata anda kalau sudah begitu gimana apa yang hendaknya anda lakukan ini pilihannya setelah pasti yang perlu anda lakukan adalah istimewa anda maafkan dia jadikan itu sedekah tapi anda belum mendidik anda bisa duduk manis dengan orang tersebut ini mendidik juga baik berdua ya ukti saudaraku gimana baik sehat semoga Allah menjaga kita semuanya ahli surga dijauhkan dari hal yang diharamkan boleh saya ngomong sedikit saja sedikit saja tapi ini dengan dalam bahasa cintaku kepadamu mohon maaf jangan tersinggung saya cinta kepadamu mohon maaf kemarin saya akan naruh uang di atas meja sudah mulai berubah wajahnya dia aku lagi duduk di atas minum kopi kok kamu masuk dan aku melihat kamu mengambil ya ukti saya telah izin kehalalkan itu aku tidak akan marah cuman tolong jangan diulang mengambil haknya orang lain dosa besar nah dapat pahala dua memaafkan dan menaseh hati dengan cara yang lembut nasihatnya nggak usah sampai anda marah lalu anda ambil juga tak taunya apa tak taunya dia tidak ngambil itu duit nemu yang kedua waktu anda ngambil ketahuan polisi anda ditangkap digebukin lagi nah nggak perlu semacam itu rugi anda maka lebih enak adalah dengan cara semacam anda ingatkan jangan anda melakukan perbuatan yang serupa karena bisa jadi perbuatan serupa anda ini merusak anda biarpun bahasa anda mengambil duit saya tapi polisi nggak mau tahu kamu ngambil kok mana buktinya dia mencuri nggak bisa hati-hati dan lebih dari itu dihadapan Allah yang paling mengerikan suudun jangan kemudian setelah terbukti jadilah orang yang hebat jadi anda nggak bisa dipancing oleh setan jadi setan yang mancing dapat satu yang nyuri saja anda jangan kebawa ke pancingnya setan lalu anda marah karena aku jengkel aku marah maka akan melakukan biarpun lebih sedikit tidak aku puas tak curi sedikit kata setan sama temanku dapat temanku tambah gitu kata setan anda jangan mau jadi kawannya setan Allah dengan bersamacenya kemudian senang